Kabar mengejutkan datang dari klub peserta BRI Liga 1 PS Sleman. Tim berjuluk Super Elang Jawa ini dikabarkan ditinggal salah satu bintangnya, Irfan Bahdim, yang memutuskan memundurkan diri dari tim. Isu hengkangnya Bahdim dari PSS berkembang pesat di media sosial sepanjang selasa tanggal 5 Oktober 2021. Isu ini diawali oleh absennya Bahdim dalam video yang diunggah PS Sleman di akun media sosial resmi mereka pada selasa siang. Dalam video tersebut, satu persatu anggota skuad PSS secara bergantian mengaku menyadari kekecewaan supporter terkait hasil buruk tim di Liga 1 2021. Mereka pun meminta kepercayaan dari fans dan meminta diberi kesempatan untuk membuktikan diri bahwa PSS akan tampil lebih baik di lanjutan musim ini. Menariknya, Irfan Bahdim menjadi satu-satunya anggota skuad PSS yang tidak tampil di video tersebut. Beberapa jam kemudian, beberapa akun yang identik dengan persepak bolaan Indonesia menyebut bahwa Irfan Bahdim telah memundurkan diri dari tim PSS. Hingga kini belum ada informasi resmi baik dari manajemen PSS maupun Irfan Bahdim yang memonfirmasi kabar tersebut. Kabar mundurnya Irfan Bahdim ini terbilang mengejutkan. Pasalnya, selama ini justru nama lain yang didesak mundur dari klub oleh para supporter yakni Dejan Antonik, Marco Gracia Paolo, hingga Arthur Irawan, Ketiganya dinilai menjadi biang krok hasil buruk PSS di Liga 1 musim ini. Jika benar-benar meninggalkan PS Sleman, situasi pelik akan menunggu Irfan Bahdim. Pasalnya, ia tak bisa hengkang ke klub Liga 1 karena bursa transfer sudah ditutup. Oksi yang tersedia bagi pemain keturunan Belanda ini adalah bergabung dengan klub Liga 2. Karena bursa transfer kompetisi tersebut masih terbuka, atau menunggu bursa transfer paru musim Liga 1 dibuka. Terima kasih telah menonton!